Darah keluarga Tuoba Tubuh fisiknya sangat kuat, tidak heran Tuoba King Feng akan mati di tangannya. Wajah pedang ilahi Tuoba dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berdiri dari tanah. Dadanya terasa sedikit sakit, sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan sakit. Hanya ada satu saat ketika dia melakukan duel hidup dan mati dengan bintang 1 Douzun itu. Saat itu, dia merasakan sakit yang luar biasa. Bos tidak terkalahkan, bahkan pedang ilahi Tuoba bukanlah tandingannya. Seru Duan Yingjun. Di sampingnya, Si Tuyi, Tai Bing, dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Di saat yang sama, ada sedikit rasa iri. Ningqi, yang budidayanya lebih rendah dari mereka, telah tumbuh ke tingkat yang sebanding dengan kebanggaan surga dari klan teratas dalam waktu singkat. Guru selalu sangat kuat. Ningzi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Senyumannya dipenuhi dengan arogansi. Ningbai dan dua orang lainnya mengangguk setuju. Menguasai. Duan Yingjun merasakan sedikit keraguan terhadap bentuk sapaan yang aneh ini. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya Douzong bintang 1. Ya, pedang ilahi Tuoba pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan meremehkan lawannya. Hua Wuxiang pada awalnya tidak percaya. Setelah melihat pedang ilahi Tuoba berdiri, dia tiba-tiba menyadari. Itu baru pemanasan. Apakah kamu siap untuk serangan keduaku? Atau apakah Anda menyesalinya? Ningqi menatap pedang ilahi Tuoba sambil tersenyum tipis. Menyesali. Pedang ilahi Tuoba mengungkapkan sedikit arogansi saat dia memandang Ningqi dengan hati-hati. Aku tidak akan menyesalinya. Aku bilang aku akan membiarkanmu melakukan 10 gerakan, jadi itu 10 gerakan. Ayo. Hahaha. Aku datang. Ningqi tertawa liar dan sekali lagi menerkam pedang ilahi Tuoba. Kekuatan 18 telapak tangan naga yang menundukkan telah melonjak dengan tambahan garis keturunan-keturunan Titan penghancur dunia. Tubuh Ningqi sudah sangat kuat. Penambahan keduanya tidak sesederhana satu tambah satu. Sebaliknya, itu adalah peningkatan eksponensial. Ledakan. Pedang ilahi Tuoba sekali lagi terlempar. Ningqi tersenyum. Kalau begitu, langkah ketiga akan datang. Apakah kamu siap? Engah. Pedang ilahi Tuoba tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dia sebenarnya terluka. Terluka oleh Dozong bintang satu. Tapi, itu sangat menyakitkan. Pedang ilahi Tuoba tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah kedadanya sendiri. Itu telah tenggelam beberapa inci. Dia memperkirakan beberapa tulangnya patah. Teknik telapak tangan adik junior sungguh luar biasa. Mungkinkah itu teknik bela diri peringkat surga? Jiangking memandang Ningqi dengan gembira. Tuan, mungkinkah pedang ilahi Tuoba benar-benar bukan tandingan Ningqi? Bagaimana ini mungkin? Hua Siri mau tidak mau mengirim pesan ke Nutau. Nutau berkata dengan tenang, pedang ilahi Taba tidak melawan. Tidak dapat disangkal bahwa serangan Ningqi memang mistis. Pedang-pedang Taba. Mendengar ini, Hua Siri menghela nafas lega. Ledakan. Serangan telapak tangan ketiga Ningqi mendarat di pedang ilahi Tuoba. Dia seperti dewa raksasa, sedangkan pedang ilahi Tuoba seperti manusia biasa dihadapannya. Ledakan. 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 Dalam sekejap mata, Ningqi telah mendaratkan sembilan serangan telapak tangan ketubuh pedang surga Wituoba. Pada saat itu, Ningqi dapat melihat bahwa pedang surga Wituoba hanya memiliki kurang dari setengah HP-nya yang tersisa. Orang ini memang memiliki beberapa keterampilan. Senyum tipis muncul di wajah Ningqi. Dia memahami kekuatan serangannya dengan sangat baik. Jika itu adalah puncak Doozong biasa lainnya, mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Namun, pertahanan di Feinsuot Tuoba tampaknya sedikit mengejutkan. Selesai dengan sepuluh telapak tangan. Apakah sekarang giliranku? Pedang ilahi Tuoba menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri dengan sedih. Setelah itu, di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuhnya juga berubah. Dia tumbuh sedikit demi sedikit sampai dia menjadi raksasa yang setengah tubuhnya lebih tinggi dari Ningqi. Eh! Tatapan Ningqi langsung berubah dari melihat ke bawah menjadi melihat ke atas. Mulut pedang ilahi Tuoba menunjukkan sedikit senyuman bangga. Kamu tidak menyangka, kan? Aku juga telah mengaktifkan garis keturunan klan iblis kuno di tubuhku. Jadi hari ini, kamu masih akan mati. Garis keturunan klan iblis kuno. Tidak heran. Tidak heran budidaya pedang ilahi Tuoba tiba-tiba melonjak di tahun-tahun hilangnya dia. Dia pasti menggunakan beberapa metode untuk mengaktifkan garis keturunan klan iblis kuno di tubuhnya. Mungkinkah setiap murid keluarga Tuoba memiliki garis keturunan klan iblis? Wajah Nutau menunjukkan sedikit keterkejutan. Jiangqing menelan seteguk air liur. Tampaknya perkembangan situasi kurang baik. Di sudut tribun penonton, Jikai Wen tanpa sadar menatap seorang pemuda tak jauh dari situ. Pemuda itu adalah anak ajaib yang dikirim keluarga Tuoba kali ini, Tuoba Jinggu. Saat ini, Tuoba Jinggu lebih terkejut dari siapapun. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pedang ilahi Tuoba sebenarnya telah mengaktifkan garis keturunan leluhur. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah murid sampingan keluarga. Garis darah leluhur dalam darahnya sangat samar sehingga bisa diabaikan. Kenapa dia bisa mengaktifkan garis darah leluhur? Tapi sebagai keturunan langsung, saya tidak bisa. Tuoba Jinggu meraung di dalam hatinya. Menarik. Ningki melirik pedang ilahi Tuoba. Atributnya telah mengalami sedikit perubahan. Keluarga Tuoba, pedang ilahi Tuoba, Garis keturunan-keturunan King Kong Titan. Level, puncak Doozong, setengah langkah menuju Doozun. Metode budidaya, tubuh api tidak bisa dihancurkan peringkat surga tingkat rendah. Teknik bela diri, tinju lima buda api hijau tingkat surga tingkat rendah. Teknik pedang tingkat surga tingkat rendah, pedang cahaya universal. Poin kesehatan, 1.200.000 plus 5.000.000. Orang ini sebenarnya memiliki garis keturunan-keturunan Titan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keturunan Titan Armageddon milikku, harga garis keturunan-keturunan King Kong Titan di Mall Pembantaian Naga bahkan lebih tinggi daripada garis keturunan kekuatan besar Niu Dazuang. Hem, setelah menelusuri sumbernya, poin kesehatanku meningkat 500 ribu. Ningki menduga bahwa garis keturunan pedang ilahi Tuoba terlalu tipis. Paling tidak, itu lebih tipis dari garis keturunan Titan Niu Dazuang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihatnya di panel atribut Tuoba hanya setelah menelusuri kembali ke sumbernya. Hahaha, sekarang, giliranku. Pergi ke neraka. Pedang cahaya universal. Pedang ilahi Tuoba mengeluarkan pedang panjang yang sangat besar di punggungnya. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya sepertinya sangat pas untuknya. Ukurannya pas. Cahaya yang menyilaukan, seperti kilat, menyambar ke arah Ningki. Ledakan. Ningki terlempar dengan pedang. Cahaya pedang ini bahkan menciptakan retakan sepanjang puluhan kaki di tanah. Itu adalah retakan yang sangat dalam sehingga orang tidak dapat melihat dasarnya. Ilmu pedang yang sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa memblokirnya. Nu Tao bergumam pada dirinya sendiri. Jiangking dan Bei Hongqiu, yang bersembunyi di udara, terkejut. Mereka mengira Ningki telah mati begitu saja. Namun, saat berikutnya, mereka melihat Ningki perlahan berdiri dari tanah. Pada saat yang sama, tubuh Ningki tiba-tiba mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Tekanan ini sepertinya muncul dari lubuk jiwanya, menyebabkan pedang ilahi Tuoba mundur beberapa langkah tak terkendali. Kemudian, dia menyadari bahwa kedua murid Ningki sedang menatapnya dengan dingin. Bagaimana ini mungkin? Wajah pedang ilahi Tuoba menunjukkan sedikit rasa takut. Ini karena pada saat ini, Ningki tampak seperti keberadaan menakutkan yang pernah dia lihat di keluarganya. Tekanan yang keluar dari lubuk jiwanya persis sama. Dia tidak tahu bahwa garis keturunan-keturunan Titan Armageddon Ningki jauh lebih tinggi daripada garis keturunan-keturunan Titan King Kong miliknya. Itu seperti perbedaan antara seorang kaisar dan rakyat jelata. Dengan suara mendesing, tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan nyala api hitam yang tiada taraf. Rasa sakit yang menusuk langsung menyebar dari saraf ke seluruh tubuhnya. Ah! 682! Hancur dengan satu pukulan! Apa yang sedang terjadi? Semua orang menatap dengan tercengang ke arah pedang ilahi Tuoba, yang berguling-guling di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Tubuhnya masih diselimuti api hitam. Hampir dalam sekejap, sebelum mereka bisa bereaksi, pedang ilahi Tuoba yang agung telah direduksi menjadi seperti itu. Apakah dia melakukannya? Nu Tao dan para tetua lainnya memandang Jiangking dengan curiga. Jiangking memandang mereka dengan polos dan berkata, Itu bukan aku. Lalu siapa itu? Nu Tao mengerutkan kening. Di langit. Itu kalian. Bei Hongqiu memandang Wang Su dan Ding Sangsun dengan curiga. Jika itu kami, bagaimana kami bisa menyembunyikannya darimu? Keduanya memutar mata. Itu benar. Bei Hongqiu menganggupkan kepalanya. Bahkan dia sedikit bingung. Siapa itu? Tidak ada yang akan mengasosiasikan api hitam dengan Ningki, karena api hitam muncul begitu tiba-tiba, dan Ningki tidak bergerak sama sekali. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, HP Divine Sword Tuoba langsung turun ke level paling berbahaya. Pada saat ini, api hitam berangsur-angsur menghilang, dan pedang ilahi Tuoba hanya memiliki satu nafas terakhir yang tersisa. Jika tidak ada bantuan yang diberikan, pedang ilahi Tuoba akan segera mati. Ningki tersenyum sambil berjalan di depan pedang Tuoba dan berkata dengan suara rendah, Katakan padaku, bagaimana kamu mengaktifkan darah di tubuhmu, dan aku tidak akan membunuhmu. Saya. Pedang Tuoba memandang Ningki dengan ketakutan. Dia membuka mulutnya dengan lemah, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Dia terlalu lemah sekarang, lebih lemah dari sebelumnya. Sepertinya aku terbakar terlalu keras. Ningki mengejek dirinya sendiri. Dengan jentikan jarinya, pil peremajaan tingkat surga tingkat rendah muncul di mulut pedang Dewa Tuoba. Ini adalah pil penyembuhan luar biasa yang dapat memulihkan 800 ribu HP secara instan. Meskipun atribut Dewa Pedang Tuoba tidak dapat didigitalkan, setelah meminum pil tersebut, dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Mengapa Ningki tidak membunuhnya? Hua Wuxiang mengepalkan tangannya rat-rat, dan ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Selama Ningki membunuh Pedang Dewa Tuoba, Ningki dan klan Tuoba akan memiliki permusuhan yang tidak dapat diperbaiki. Jika itu terjadi, Ningki akan hancur selamanya. Kamu bisa bicara sekarang. Katakan padaku, bagaimana kamu mengaktifkan garis keturunan di tubuhmu. Ningki berjongkok dan tersenyum pada Pedang Ilahi Tuoba. Tubuhnya sudah kembali ke ukuran aslinya. Di depan Ningki, dia sekecil bayi yang baru lahir. Aku tidak akan memberitahumu. Pedang Ilahi Tuoba berkata dengan gigi terkatuk. Oh, maka aku hanya bisa membunuhmu. Ningki tersenyum dan meninju kepala Pedang Ilahi Tabah. Ningki ingin membunuh Pedang Ilahi Tuoba. Itu hebat. Wajah Hua Wuxiang menunjukkan sedikit kegembiraan. Tidak bagus, jika bos membunuh Pedang Ilahi Tuoba, aku khawatir dia tidak akan bisa meninggalkan sekte itu di masa depan. Wajah Duan Yingjun menunjukkan sedikit kekhawatiran. Meskipun ini adalah kompetisi yang adil, dan hidup dan mati tergantung pada takdir, klan Tuoba jauh lebih kuat daripada sekte Cloud Rising. Jika Ningki membunuh Pedang Ilahi Tuoba, klan Tuoba tidak akan membalas dendam secara terbuka. Namun secara pribadi, siapa yang tahu metode apa yang akan mereka gunakan? Nu Tao dan tetua berbaju biru lainnya sedikit menyipitkan mata. Bibir Jiangking membentuk senyuman tipis, mengungkapkan kekagumannya atas ketegasan Ningki. Adapun balas dendam dari klan Tuoba di masa depan, siapa yang peduli, hanya dengan terus-menerus berada dalam situasi berbahaya seseorang dapat dengan cepat meningkatkan kultifasinya. Jiangking memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Musuh-musuhnya di dunia luar tidak kalah dengan musuh Ningki. Di langit, Ding Zhangsun sedikit mengernyit. Haruskah kita melindungi anak klan Tuoba ini? Tidak perlu. Sekte Cloud Rising kita sudah lama terdiam. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang bahwa Sekte Cloud Rising tidak bisa dianggap enteng. Bei Hongqiu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Wangsu mengangguk setuju. Dia benar-benar berani membunuhku. Bukankah dia takut akan balas dendam klan Tuoba? Ya, dia bahkan berani membunuh Tuoba King Feng. Kenapa dia takut membunuhku? Mata pedang ilahi Tuoba menunjukkan sedikit penyesalan. Saat Tinju Ningki hendak mendarat di kepalanya, pedang ilahi Tuoba buru-buru berkata, Tunggu. Aku akan bicara. Angin bertiup lembut ke wajah pedang ilahi Tuoba. Tinju Ningki, yang sebesar pot, berhenti satu inci dari kulit kepalanya. Bicaralah. Aku mendengarkan. Ningki berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, saya tidak mengaktifkan garis keturunan di tubuh saya. Saya tidak sengaja memasuki sebuah fragmen benua ketika saya pergi berlatih. Selama Anda tidak membunuh saya, saya akan memberitahu Anda lokasi dari fragmen tersebut. Sebuah benua. Kata pedang ilahi Tuoba. Lalu tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ningki mengerutkan kening. Ini. Pedang ilahi Tuoba ingin bernegosiasi dengan Ningki. Melihat Tinju Ningki hendak mendarat lagi, dia buru-buru berkata, Cincin interspatial. Ada gulungan batu giok di cincin interspatial saya. Itu mencatat lokasi pecahan benua itu. Saya akan memberikannya kepada Anda. Dengan itu, sebuah gulungan batu giok muncul di tangannya. Ningki mengambilnya dan meliriknya. Dia tersenyum sedikit dan menyimpan gulungan batu giok itu di tas spasialnya. Pedang ilahi Tuoba menghela nafas lega. Saat aku kembali ke klan, aku harus melapor kepada para tetua. Garis keturunan anak ini mungkin terkait erat dengan garis keturunan leluhur klan Tuoba. Memikirkan hal ini, pedang ilahi Tuoba merasakan bayangan hitam membayangi dirinya. Kau menarik kembali kata-katamu. Pedang ilahi Tuoba meraum dengan marah. Jika kamu menantangku secara normal dan suasana hatiku sedang baik, aku akan menyelamatkan nyawamu. Sayangnya, kamu di sini hanya untuk membalas dendam pada Tuoba King Feng. Entah aku membunuhmu atau tidak, mereka akan mengirim lebih banyak orang. Oh, kuncinya adalah, setelah membunuhmu, hanya aku yang mengetahui lokasi pecahan benua itu. Mengingat mentalitas egoismu, kamu mungkin tidak akan memberitahu anggota klan Tuoba yang lain tentang hal ini. Ningki tersenyum dan mengirimkan suaranya ke Divine Swat Tuoba. Selanjutnya, di bawah tatapan tajam dan berbisa dari Pedang Ilahi Tuoba, Tinju Ningki dengan keras menghantam kepala Pedang Ilahi Tuoba dengan ledakan keras, mengurangi sedikit kesehatan yang dia miliki menjadi nol. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh puncak Dozong, Pedang Ilahi Tuoba. Karena dia memiliki garis keturunan-keturunan adamantin titan di tubuhnya, pengalamannya menjadi dua kali lipat. Dia telah memperoleh tiga juta poin pengalaman. Tiga juta. Sekarang Ningki telah menjadi Dozong, dia membutuhkan tiga puluh juta untuk naik level. Tiga juta ini setara dengan sepersepuluh dari kebutuhannya. Tidak buruk. Jika dia membunuh sembilan eksistensi lainnya seperti Divine Swat Tuoba, dia akan mampu menembus Dozong bintang dua. Ningki benar-benar membunuh Pedang Ilahi Tuoba. Itu hebat. Hua Wuxiang berteriak kegirangan di dalam hatinya. Niat membunuh pemuda ini sangat kuat. Dia berani membunuh Pedang Ilahi Tuoba bahkan setelah mengetahui bahwa itu adalah dia. Bukankah dia menciptakan masalah bagi Sekte Cloud Rissing kita. Beberapa tetua berpakaian hijau mengungkapkan ekspresi tidak senang. Jika mereka tahu bahwa Bei Hongqiu dan dua orang lainnya juga hadir dan diam-diam menyetujui tindakan Ningki, mereka tidak akan berpikir seperti ini. Sekte Cloud Rissing memang sudah terlalu lama terdiam di Dongsuan. Mereka butuh istirahat. Junior kecil, aku tidak menyangka kamu akan membunuh keberadaan seperti itu segera setelah menerobos ke Dozong. Menurutku peringkatmu di papan peringkat pria setidaknya akan berada dalam 200 teratas. 683. Gedung Sekte Utama Kakak Senior, kamu menganggapku terlalu tinggi. Ningki tersenyum rendah hati pada Jiangking. Jiangking melihat sekeliling dan tersenyum pada Ningki. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pergi ke gua tempat tinggalku. Dengan itu, dia menarik Ningki dan berubah menjadi sambaran petir, terbang menuju area tengah. Kakak, Tuhan telah dibawa pergi olehnya. Haruskah kita mengejarnya? Ningjin bertanya pada Ningzi. Ningzi melambaikan tangannya. Tidak perlu. Ayo kembali dan menunggu. Oh. Ningjin dan dua lainnya mengangguk. Kemudian, di bawah pimpinan Ningzi, mereka meninggalkan tempat itu. Melihat ini, Duan Yingjun buru-buru menarik Duan Fei-Fei dan mengejar mereka. Dia sangat penasaran. Apa hubungan antara Ningzi dan Ningki? Bahkan seseorang seperti pedang ilah itu obat tidak bisa membunuhnya. Apa bedanya aku dengan semut di matanya? Liu Suifeng menatap kosong ke depan. Darah mengalir melalui celah di antara jari-jarinya, tapi dia tidak menyadarinya. Ada beberapa orang lain yang memiliki ekspresi yang sama dengannya. Setelah pertempuran ini, bahkan jika mereka diberi seratus nyali, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah bagi Ningki lagi. Paman, ibu sedang menunggu di luar sekte. Kali ini, kita harus membunuh Ningki dalam satu gerakan. Pikirkan cara untuk memancingnya keluar. Jika tidak, jika Ningki diberi waktu lebih banyak, dia akan menjadi ancaman besar bagi sekte lima racun kita. Ada satu hal lagi yang belum ku beritahukan padamu. Du Shaolin telah dibunuh olehnya. Hua Wuxiang mengirimkan suaranya ke Hua Siri. Apa? Du Shaolin mati di tangannya. Hua Siri mengerutkan kening dan melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki dan Jiangking. Dia sepertinya telah membuat keputusan dan mengangguk. Baiklah, aku akan memikirkan cara untuk memancingnya keluar. Saat dia mengatakan ini, dia kebetulan melihat punggung Duan Yingjun. Jantungnya berdetak kencang. Tempat tinggal Jiangking berada di puncak gunung yang menjulang tinggi di area tengah. Gunung ini disebut gunung warisan sejati, dan ukurannya sangat besar. Menurut Jiangking, semua tempat tinggal para pewaris sejati berada di gunung ini. Namun, tempat tinggal terdekat berjarak lebih dari seribu mil jauhnya, jadi tidak akan ada perselisihan apapun. Jadi, banyak murid sejati sekte Cloud Rising yang mengasingkan diri di gunung ini. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiangking menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ketika saya tahu bahwa saya akan membuat terobosan barulah saya berkultivasi dalam pengasingan. Warisan yang lebih sejati mungkin ada di Dragonfield. Lapangan naga. Ningki pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sebelumnya, dia pernah mendengarnya dari Wu Lingfeng. Dan Wu Lingfeng sepertinya mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja darinya, menyebabkan budidayanya meningkat pesat. Itulah sebabnya dia berani menantang Dongfang Haojie. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah Dongfang Haojie mengonsumsi pil pematung tubuh, temperamennya akan sangat berubah, menyebabkan atribut teknik budidaya dan teknik bela dirinya berubah drastis. Budidayanya juga akan meningkat pesat. Pada akhirnya, 10 ribu pedang Dongfang Haojie menembus jantungnya, melumpuhkan budidayanya. Kamu masih belum tahu tentang Dragonfield? Oh iya, Anda baru saja diterima sebagai murid sejati guru, jadi guru mungkin tidak punya waktu untuk memberi tahu Anda hal-hal ini. Adik muda, tahukah kamu kalau benua naga terbagi menjadi mendalam timur, mendalam barat, mendalam utara, dan mendalam selatan kan? Jiang King tersenyum. Aku tahu. Ningki mengangguk. Lapangan naga berada di wilayah mendalam barat. Omong-omong, itu sama dengan empat wilayah terlarang di sekte Cloud Rising kami. Ini adalah bagian dari benua. Namun, lapangan naga berbeda dari wilayah terlarang lainnya di bawah ia memiliki eksistensi yang jauh melampaui dodi. Sumber daya pelatihan di sana sangat melimpah sehingga gabungan seribu daratan mendalam timur tidak dapat dibandingkan dengannya. Sekarang Anda adalah seorang dozong, Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki ladang naga. Namun, hanya ada sedikit tempat. Saya harap guru dapat membantu Anda mendapatkannya. Kata Jiang King. Dia berhenti dan menunjuk ke sebuah lembah tidak jauh dari sana. Dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki, ini adalah gua tempat tinggalku. Ingat jalannya dan sering-seringlah datang untuk bermain di masa depan ketika kamu punya waktu. Pemandangan di lembah itu sangat indah. Ningki bahkan melihat banyak binatang iblis tipo burung peringkat 6 terbang berkeliling, tampaknya tidak takut pada manusia. Kadang-kadang, satu atau dua orang terbang untuk menyambut Jiang King. Namun, Ningki tidak tertarik dengan pemandangan indah itu. Sebaliknya, dia lebih khawatir tentang keberadaan yang jauh melampaui dodi yang disebutkan Jiang King. Dia sebenarnya pernah melihat keberadaan seperti itu di tanah terlarang tulang layu sebelumnya. Itu adalah mata yang besar. Menurut Little Six, pemilik mata besar itu adalah eksistensi menakutkan yang telah lama ditekan oleh Sky Dragon kuno. Sepertinya selain aku dan si kecil enam, tidak ada seorang pun di negeri mendalam timur yang mengetahuinya. Jika tidak, guru mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengawasi tanah terlarang tulang layu. Ningki berpikir dalam hati. Setelah itu, Ningki dibawa ke lembah oleh Jiang King. Ketika dia masuk, Ningki dengan jelas merasakan tubuhnya melewati lapisan energi yang samar. Kemungkinan besar itu adalah mantra pembatas yang dibuat oleh Jiangking. Kakak senior, kemana guru pergi? Saya mendengar bahwa kompetisi pemeringkatan akan segera dimulai. Tuan seharusnya kembali, kan? Ningki bertanya. Guru tampaknya telah pergi ke kerajaan ilahi di timur. Dia mungkin tidak akan kembali untuk kompetisi pemeringkatan. Mengapa? Apakah adik muda berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan? Jiangking tersenyum. Kerajaan ilahi dari timur. Sentu Yuanba telah pergi ke kerajaan ilahi di timur. Begitu pula Xia Bing. Sekarang, Mengkingling juga pergi ke kerajaan ilahi dari timur. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Jejak raguan muncul di hati Ningki. Tingkat kultifasi saya terlalu rendah. Saya tidak berencana berpartisipasi. Saya berencana memasuki kultifasi tertutup untuk jangka waktu tertentu. Kata Ningki. Jiangking menganggup dan berkata, kamu sekarang adalah murid langsung. Bahkan jika kamu ingin berpartisipasi, kamu telah kehilangan kualifikasi. Kompetisi peringkat tidak mengizinkan murid langsung untuk berpartisipasi. Oh. Ningki menganggup. Ding, karena Tuan Rumah memiliki lebih dari 10 murid di Kuil Dewa Perang, mohon atur agar salah satu dari mereka menjadi juara kompetisi peringkat. Jika Tuan Rumah menang, Tuan Rumah akan diberi hadiah berupa bangunan sekte pemula. Jika Tuan Rumah gagal, 100 ribu koin pembunuh naga akan dikurangi dari Tuan Rumah. Apa-apaan? Wajah Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Bangunan sekte pemula, apakah sistem memaksanya untuk memulai sekte sendiri? Menyadari bahwa ekspresi Ningki tidak benar, Jiangking bertanya dengan rasa ingin tahu, Adik, apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi peringkat? Saya mungkin bisa membantu Anda memikirkan caranya. Sekte lain mungkin tidak mematuhi aturan ini. Selama tidak ada yang mengetahui bahwa Anda adalah murid langsung, tidak akan ada masalah. Samaran, ubah namamu. Bukannya aku ingin ikut, tapi tiba-tiba aku teringat kalau aku punya kenalan yang ingin ikut kompetisi pemeringkatan. Kakak senior, kakak muda, aku akan datang lagi kalau ada waktu. Ningki tersenyum pahit, lalu menangkupkan tangannya, berbalik, dan pergi. Sibuk sekali. Dulu, aku juga seperti ini. Jiangking melihat punggung Ningki dan bergumam pada dirinya sendiri. Tingkat kultifasi Zhanglong dan Zhaohu terlalu rendah. Kita bisa melenyapkan mereka, adapun Ningzi dan yang lainnya. Hanya tingkat kultifasi Ningzi yang lumayan. Saya bisa mengatur agar dia pergi. Sangat tidak aman untuk pergi sendirian. Saya perlu menambahkan orang lain. N. Niu Dazuang. Saya ingin tahu bagaimana tingkat kultifasinya. Dia memiliki garis keturunan titan kekuatan raksasa. Seni dewa perang dan tubuh dewa perangnya seharusnya tidak lemah sekarang, bukan? 684. Hutan bambu ungu. Setelah kembali ke sekte luar dari area pusat, Ningki melihat Duan Fei-Fei dan Situ Yi berdiri di pintu masuk halaman dengan cemas, seolah menunggunya kembali. Apa yang telah terjadi? Ningki mengerutkan kening. Yingjun diculik. Mata Duan Fei-Fei berkilat kaget saat melihat Ningki, lalu dia berkata dengan cemas. Gendut diculik, apakah itu Duan Tianying? Ningki bertanya dengan tenang. Bukan dia, dia masih di sekte luar. Situ Yi menggelengkan kepalanya, saya mengirim saudara-saudara saya untuk memeriksa saat Fatih hilang. Kalau begitu, itu pasti Hua Hu Shang. Targetnya pasti aku, kan? Ningki mencibir. Duan Fei-Fei menganggup dan berkata, orang yang menculik Yingjun meninggalkan surat. Lalu, dia menyerahkan surat itu kepada Ningki. Ningki membukanya dan membaca, jika Anda masih ingin Duan Yingjun hidup, datanglah ke hutan bambu ungu yang jauhnya 3000 mil hari ini. Jika Anda berani mengatakan hal ini kepada para tetua dari Rising Cloud Sek, Duan Yingjun pasti akan mati. Dengan kalimat sesingkat itu, Ningki menyimpulkan bahwa selain Hua Hu Shang, tidak ada orang yang akan melakukan hal seperti itu. Dia samar-samar ingat bahwa Hua Hu Shang sepertinya telah kembali ke sekte. Lalu, Flower Night Rain disembunyikan di hutan bambu ungu. Saudara Ning, saya pikir lebih baik meminta penatua King Yi untuk maju. Pihak lain jelas datang untuk Anda. Situ Yi berkata dengan cemas. Duan Fei-Fei berkata dengan suara rendah, jika kita meminta penatua King Yi untuk maju ke depan, nyawa Yingjun mungkin akan baik-baik saja. Aku tahu, kalian bisa kembali dulu. Ningki menyimpan surat itu dan tersenyum. Saudara Ning, aku. Duan Fei-Fei ingin mengatakan sesuatu, tapi Ningki sudah melambaikan tangannya dan memasuki halaman. Saudari Duan, ayo pergi. Saudara Ning punya rencananya sendiri. Gendut akan baik-baik saja. Situ Yi comforted. Ya, dengan saudara Ning, saya yakin dia akan bisa menyelamatkan Fatih dengan aman. Situ Ming Deng Nodet. Duan Fei-Fei masih sedikit khawatir, tapi dia ingat bahwa Ningki berencana memasuki Istana Markis Naga Suci sendirian untuk menyelamatkan Duan Yingjun. Kali ini, dia tidak boleh menyerah padanya, bukan? Memikirkan hal ini, Duan Fei-Fei menganggup dan pergi dengan cemas. Saat ini, beberapa pasang mata diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Ningki belum pergi mencari yang lebih tua. Awasi Situi dan Duan Fei-Fei. Jika mereka berani mencari tetua untuk menangani masalah ini, beritahu Tuan Muda. N. Di halaman. Ningki tersenyum ketika dia melihat Ningzi dan yang lainnya mengendalikan fisik dewa perang mereka. Dia kemudian menamparkan jimat gaib kelas mistik tingkat menengah pada dirinya sendiri dan sekali lagi tiba di gua budidaya Jiangking di area tengah. Adik laki-laki. Jiangking merasa sedikit aneh dengan kembalinya Ningki. Kakak senior ketiga, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu kali ini. Ningki tersenyum pahit. Membantu. Tidak masalah. Jiangking tersenyum tipis. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas budi Ningki dengan pil kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah. Jadi, selama ini bukan masalah hidup dan mati, dia akan membantu Ningki. Tiga ribu mil di selatan Cloud Risingsek, ada hutan bambu ungu. Ada tiga kota kecil manusia di sana karena hutan bambu ungu kaya akan bambu giyok yang mengalir. Ini adalah materi spiritual yang dapat digunakan untuk menyempurnakan ramuan dan senjata. Meskipun tidak jarang didongsuan, itu cukup untuk mendukung kota-kota kecil dengan populasi tiga hingga empat ratus ribu orang. Yang menguasai kota-kota kecil ini adalah keluarga kelas dua atau tiga. Mereka menjual bambu giyok mengalir ke sekte Cloud Rising atau sekte lain dengan imbalan sumber daya budidaya yang memadai. Ningki muncul di salah satu kota kecil bernama Bambu Ungu. Dia melihat arus orang yang tak ada habisnya. Di antara mereka, budidaya tertinggi tampaknya adalah Dohuang, tetapi sangat jarang. Ada lebih banyak Dohuang, dan sisanya pada dasarnya adalah Do Ling dan Da Do Si. Kombinasi kekuatan di sini harus sebanding dengan Kekaisaran Kintang. Berjalan keluar dari sisi lain kota kecil ini, dia akan tiba di hutan Bambu Ungu yang dikuasai bersama oleh tiga kota kecil. Hutan Bambu Ungu ini tidak memperbolehkan orang luar biasa untuk masuk, namun jika budidaya seseorang berada di atas level Dohuang, dia akan memenuhi syarat untuk masuk selama dia membayar sejumlah kecil kristal spiritual rendah. Pintu Masuk Hutan Bambu Ungu Berhenti, penyusup. Ada empat Dohuang bintang empat yang menjaga pintu Masuk Hutan Bambu Ungu. Mereka dengan dingin menatap Ningki dan berkata dengan nada meremehkan. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap pemuda yang ingin menyelinap ke hutan Bambu Ungu ini. Setiap hari, mereka harus menghentikan sejumlah besar orang idiot yang mirip dengan Ningki. Menurut aturan, berapa banyak kristal rohani rendah yang harus aku bayar? Ningki terkekeh. Puff, peraturan dibuat untuk senior tingkat Dohuang. Kamu pikir kamu ini siapa? Enyah. Salah satu penjaga terkekeh. Orang lain yang ingin menyelinap ke hutan Bambu Ungu. Tapi dengan empat senior yang menjaga pintu masuk, tidak akan mudah untuk masuk. Orang ini terlihat asing. Seharusnya ini pertama kalinya dia datang ke kota Bambu Ungu. Kenapa kita tidak bicara dengannya nanti? Mari kita lihat apakah dia memiliki sesuatu yang baik pada dirinya. Sangat baik. Tujuh hingga delapan pria parubaya mengungkapkan sedikit ejekan di mata mereka saat mereka berdiri di dekatnya dan memandang Ningki. Oh. Ningki mengangguk. Kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuh Ningki. Aura ini jauh melampaui Dohuang. Setelah keempat penjaga Dohuang merasakan aura ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka duduk di tanah dan menatap Ningki dengan ketakutan. Se, senior, aku salah. Aku buta, mohon maafkan aku. Penjaga yang tadi berbicara kasar begitu ketakutan sehingga dia buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan. Dia tahu bahwa untuk keberadaan seperti Ningki, membunuh mereka semudah membalik tangannya. Keluarganya tidak akan memprovokasi musuh yang begitu menakutkan baginya, jadi dia hanya bisa mati sia-sia. Senior. Tujuh hingga delapan pria parubaya yang memperhatikan Ningki terkejut. Mereka berbalik dan lari. Ningki memukul mereka dengan telapak tangannya dan melukai mereka di tempat. Apakah kalian tidak ingin berbicara denganku? Anda bahkan tidak repot-repot menggunakan telepati. Apakah anda sengaja mengatakannya agar saya mendengarnya? Kalau begitu aku akan berbicara dengan kalian sekarang. Ningki tersenyum dan berjalan ke depan pria parubaya itu. Keempat penjaga di pintu masuk menghela nafas lega. Mereka senang karena perhatian Ningki tertuju pada mereka. Jangan, jangan main-main. Kami dari keluarga panjang. Keluarga panjang. Ningki memikirkan keluarga panjang kekaisaran kintang. Namun, ada banyak sekali orang dengan nama keluarga Long di Dongsuan. Mereka mungkin tidak semuanya merupakan keluarga yang sama. Haha, dia takut. Melihat Ningki sedang berpikir, orang-orang ini menunjukkan sedikit rasa bangga di wajah mereka. Namun, saat berikutnya, kebanggaan ini berubah menjadi ketakutan yang tak ada habisnya. Ledakan. 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 Ningki berturut-turut mengirimkan tujuh serangan telapak tangan, langsung menghancurkan kepala beberapa orang ini, dan kemudian berjalan menuju hutan bambu ungu. Keempat penjaga semuanya bergerak ke samping, bahkan tidak berani mengumpulkan kristal roh. Ketika sosok Ningki menghilang dari pandangan mereka, mereka saling memandang. Saya akan pergi dan melaporkan hal ini kepada pemimpin keluarga. Aku akan pergi dan menangani jenazah para pemuja keluarga panjang. Sangat disayangkan bahwa doang mereka berkultivasi. Junior sangat marah. Bagus untuk melampiaskannya seperti ini. 685. Hutan bambu terlarang. Kota bambu ungu. Ada dua keluarga besar, yang satu menguasai hutan bambu ungu sementara yang lain menguasai pasar lokal. Mereka adalah keluarga Wu dan keluarga panjang. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga panjang hanyalah cabang dari keluarga besar. Hanya keluarga panjang yang tahu apakah rumor ini benar atau tidak. Namun, sikap keluarga Wu terhadap keluarga panjang tidak jelas. Pada saat ini, di keluarga Wu, tuan keluarga panjang, Long Liz Hui, dan tuan keluarga Wu, Wu Zi Wei, sedang mendiskusikan bisnis bambu ungu giok mengalir. Mereka berencana memperluas saluran penjualan mereka. Di samping mereka berdua duduk para tetua keluarga Wu dan keluarga panjang yang tersisa. Di belakang mereka berdiri sekelompok besar murid dan penjaga dari dua keluarga. Saudara Zi Wei, kali ini, kota bambu ungu kita telah memperoleh 1.500 pon bambu ungu giok mengalir. Menurut harga pasar saat ini, bambu tersebut dapat dijual dengan harga 3.000 kristal spiritual menengah. Namun, ini hanya harga yang diberikan kepada kita oleh sekte Cloud Rissing. Saya mendengar bahwa istana kekaisaran Wu dari kekaisaran 9 prefektur membeli bambu ungu giok mengalir dalam jumlah besar. Tampaknya mereka sedang mempersiapkan kesembuhan putra pangeran kekaisaran Wu, Wu Ling Feng. Long Liz Hui berkata sambil tersenyum. Dia tinggi dan tampak seperti berusia 40-an. Faktanya, dia berusia 80-an dan berada di puncak alam kaisar. Wu Zi Wei adalah kebalikan dari Long Liz Hui. Dia pendek dan gemuk. Tingginya hanya 6 kaki. Dia duduk di kursi berlengan dan menatap Long Liz Hui. Ia berkata, Master Long, bambu ungu giok yang mengalir di kota bambu ungu selalu dijual kepada sekte Cloud Rissing. Jika kita tidak menjualnya kali ini, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada sekte Cloud Rissing? Long Liz Hui tersenyum. Menjelaskan, mengapa kami perlu menjelaskannya? Kami sedang melakukan bisnis. Bukankah normal menjual kepada penawar tertinggi? Kami tidak berafiliasi dengan Cloud Rissing Sek. Long Liz Hui berhenti sejenak dan melanjutkan, lagi pula, sekte Cloud Rissing tidak peduli dengan bambu ungu giok yang mengalir. Tidak masalah jika kita tidak menjualnya kepada mereka sekali atau dua kali. Jadi begitu. Wu Zi Wei menunjukkan sedikit keraguan. Laporan. Penjaga yang ketakutan setengah mati oleh Ning Ki buru-buru berlari masuk, terengah-engah. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan pelan-pelan. Sungguh tidak pantas. Wu Zi Wei berkata dengan dingin. Long Liz Hui meliriknya dengan senyum tipis, dan para tetua serta murid keluarga panjang di belakangnya tidak bisa menahan tawa. Ketika penjaga melihat Long Liz Hui juga hadir, dia sedikit terkejut. Masih tidak bicara. Apa yang membuatmu begitu bingung? Wu Zi Wei mendengus dingin. Ya, ada seorang pria yang dengan paksa memasuki hutan bambu ungu. Penjaga itu melirik ke arah Long Liz Hui dan melanjutkan, dan dia juga membunuh beberapa penah bis keluarga Long. Apa? Wajah Long Liz Hui menunjukkan sedikit kemarahan. Dia tiba-tiba berdiri dari kursi dan menatap penjaga itu dengan dingin. Apakah yang kamu katakan itu benar? Benar-benar. Penjaga itu menganggup dengan penuh semangat. Apa budidaya orang itu? Wu Zi Wei menatap Long Liz Hui dengan senyum tipis dan bertanya kepada penjaga. Dia seharusnya menjadi Do Huang. Penjaga itu sedikit ragu. Do Huang ya, kakak Long, ayo pergi dan melihatnya. Wu Zi Wei berdiri dan tersenyum. Dengan wajah muram, Long Liz Hui berdiri dan pergi bersama sekelompok tetua dan murid yang juga terlihat murung. Di hutan bambu ungu. Banyak orang memeriksa akar bambu ungu untuk melihat apakah ada bambu ungu giok mengalir yang tumbuh. Jika ada, mereka akan menggunakan alat khusus untuk memotong bambu ungu dan mengeluarkan bambu ungu giok mengalir. Ningki berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman hutan bambu ungu. Semakin dalam dia pergi, semakin banyak orang memandangnya. Karena jika Ningki melangkah lebih jauh, dia akan mencapai area terlarang Ada kemungkinan lebih tinggi bahwa bambu ungu giok mengalir berkualitas tinggi akan tumbuh dari bambu ungu. Setiap tiga tahun, ketiga keluarga tersebut akan mengirim orang untuk memanennya. Hei, kamu dari keluarga mana? Jangan melangkah lebih jauh. Itu area terlarang. Seorang pemuda sedang memotong bambu ungu. Setelah melihat Ningki, dia segera berdiri, mengerutkan kening dan memarahi Ningki. Melihat Ningki sepertinya tidak mendengar peringatannya dan terus berjalan menuju area terlarang, orang-orang di dekatnya datang untuk menghentikan Ningki. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Tahukah kamu di mana itu? Seorang pria parubaya memandang Ningki dengan dingin. Minggir. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Beraninya kamu. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Dia melompat dan membanting telapak tangannya ke arah Ningki. Aura puncak doang terungkap. Haha, jika senior wang bergerak, orang ini pasti akan mati. Beraninya kamu mengingini kawasan terlarang di hutan bambu ungu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Semua orang memandang Ningki dengan perasaan senang hati. Di area terlarang, ada sepasang mata yang menatap Ningki. Ningki tersenyum dan membiarkan telapak tangan pria parubaya itu mendarat di dadanya. Bagi Ningki, kekuatan ini seperti anak berusia 3 tahun. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Pria parubaya itu menatap kosong ke arah Ningki, yang tidak bergerak sama sekali. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi. Saat dia hendak membuka mulut untuk memohon belas kasihan, telapak tangan Ningki mendarat di kepalanya. Seluruh kepalanya membentur dadanya. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin dan tanpa sadar mundur lebih dari seratus kaki. Apakah kamu masih akan menghentikanku untuk masuk? Ningki tersenyum dan menyapukan pandangannya ke wajah semua orang. Tidak ada yang berani menatap Ningki. Ketika Ningki melihat mereka, mereka semua menundukkan kepala. Pemuda yang pertama kali menghentikan Ningki merasa beruntung. Untungnya, saya tidak bergerak. Untungnya, saya tidak bergerak. Wang Senior adalah Do Wang puncak dengan reputasi hebat di kota Bambu Ungu. Seorang ahli tingkat ini dibunuh oleh Ningki dengan satu tamparan. Melihat tidak ada yang berani menghentikannya, Ningki tersenyum dan berjalan menuju area terlarang di hutan Bambu Ungu. Pada saat ini, Wu Ziwei dan Long Liz Hui juga bergegas bersama anak buahnya. Melihat ini, semua orang segera maju dan menjelaskan apa yang terjadi. Wang Fei adalah puncak Do Wang. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh orang itu? Wajah Wu Ziwei sedikit serius. Beraninya dia mengingini kawasan terlarang di hutan Bambu Ungu. Keluarga Panjangku harus membunuhnya. Long Liz Hui melirik mayat Wang Fei dan memimpin anak buahnya ke area terlarang. Melihat ini, Wu Ziwei pun segera memimpin anak buahnya masuk. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat? Orang-orang lainnya sangat ingin masuk. Oh, Tuan Wu dan Tuan Long sudah masuk. Bukan masalah besar bagi kita untuk masuk. Ayo pergi. Seseorang menganggup dan berkata. Setelah itu, rombongan orang tersebut pun masuk ke dalam kawasan terlarang dengan wajah penasaran. Setelah Ningki masuk ke area terlarang, dia merasa ada seseorang yang memata-matainya. Dia tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, Hua Hu Xiang, keluarlah. Saya sudah datang ke hutan Bambu Ungu sesuai permintaan Anda. Anda harus menyerahkan Fatih Duan, kan? Di bawah gejolak energi pertempuran, suaranya menyebar ke seluruh hutan Bambu Ungu. 686 Cadangan Ningki Nak, apakah kamu yang membunuh Tuan Keluarga Panjang? Long Liz Hui memandang Ningki dengan dingin. Ketika dia melihat Ningki masih sangat muda, matanya menunjukkan sedikit ketakutan, tetapi hatinya lega. Dou Huang yang begitu muda, budidayanya pasti hanya satu atau dua bintang, dan dia berada di puncak alam Dou Huang, jadi dia tidak perlu takut pada bocah ini. Ningki mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Long Liz Hui dengan sedikit keraguan di wajahnya, Tuan dari Keluarga Panjang. Berani sekali kamu, orang-orang yang kamu bunuh di pintu masuk hutan Bambu Ungu. Mereka adalah Tuan dari Keluarga Panjang. Seorang murid muda dari Keluarga Panjang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Ningki berpura-pura bodoh. Oh, itu mereka. Kenapa? Kamu ingin membalaskan dendam mereka? Bagaimana kalau begini? Anda minggir dulu, dan saya akan berbicara dengan Anda setelah saya menyelesaikan masalah yang ada. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Sekarang kamu takut, mencoba mengulur waktu. Murid muda dari Keluarga Panjang menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya. Long Liz Hui berkata sambil tersenyum muram, tidak peduli dari mana asalmu, karena kamu membunuh Tuhan dari Keluarga Panjang, kamu harus membayar harganya. Berapa harganya? Ningki berkata sambil tersenyum. Mati. Long Liz Hui menyeringai mengerikan. Wu Zi Wei melihat wajah acuh tak acuh Ningki dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia adalah orang yang waspada, jadi dia tidak mengejek Ningki seperti Long Liz Hui, tetapi bertanya dengan waspada, Adik, kamu berasal dari Keluarga Mana? Mungkin saya bisa membantu Anda mengatasi kesalahpahaman antara Anda dan Keluarga Panjang hari ini. Wu Zi Wei, apa maksudmu? Long Liz Hui memandang Wu Zi Wei dengan mata penuh niat membunuh. Kakak Long, jangan khawatir, biarkan aku bicara dengannya. Wu Zi Wei berkata pada Long Liz Hui. Long Liz Hui menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya, tetapi memikirkan kehatian Wu Zi Wei yang biasa, dia menutup mulutnya dan berdiri di samping, menatap Ningki dengan senyum dingin. Apakah kamu ingin aku mati? Terlalu banyak orang yang menginginkan aku mati, aku khawatir kamu harus antri hari ini. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Wu Zi Wei dan Long Liz Hui menunjukkan sedikit keraguan di wajah mereka. Saat berikutnya, mereka tiba-tiba menemukan dua sosok muncul tidak jauh dari Ningki. Kapan mereka masuk? Wu Zi Wei sedikit terkejut. Situasi hari ini sepertinya ada yang salah. Beberapa orang yang budidayanya tidak dapat dilihatnya terus muncul di area terlarang. Ningki mengabaikan Long Liz Hui dan Wu Zi Wei dan melihat kedua sosok itu. Hua Wu Xiang, Hua Ye Yu, kalian berdua akhirnya bersedia tampil. Di mana si gendut duan? Ningki tersenyum tipis. Mereka tidak lain adalah Hua Wu Xiang dan Hua Ye Yu. Flower Night Rain, nama yang familiar. Tunggu. Wajah Wu Zi Wei dan Long Liz Hui langsung menjadi pucat. Mereka memandang Hua Ye Yu dengan ngeri karena mereka sudah menebak identitas Hua Ye Yu dari kata-kata Ningki. Master Sekte dari Kultus Ilahi Lima Racun. Eksistensi Kelas Douzun. Itu setara dengan tetua berjubah hijau dari Cloud Rissing Sek. Mereka belum pernah menemui keberadaan seperti itu sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Itu pasti seseorang dengan nama yang sama, bukan? Tidak mungkin Hua Ye Yu. Mengapa dia datang ke tempat kecil kami? Bagaimana pemuda ini bisa begitu tenang saat menghadapi Hua Ye Yu? Mungkinkah budidayanya tidak hanya di alam Dohuang? Long Liz Hui menelan seteguk air liur dan menatap punggung Ningki dengan ketakutan. Benar saja, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki. Sebelumnya, dia mengira Ningki baru saja memasuki alam Dohuang. Saudaraku Long, kita, sepertinya kita dalam masalah. Wajah Hu Zi Wei pucat saat dia mengirimkan suaranya. Long Liz Hui sedikit mengangguk. Dalam situasi ini, dia bahkan tidak berani mundur karena takut membuat marah Ningki. Ningki, aku tidak menyangka kehidupan Duan Ying Jun benar-benar bisa membawamu ke sini. Apakah dia layak? Apakah kamu tidak peduli meskipun kamu mati? Hua Hu Xiang memandang Ningki dan tersenyum tipis. Di mana si gendut Duan? Ningki tersenyum tipis. Jangan khawatir, dia berada di tempat yang sangat aman. Selama kamu membiarkan ibuku membunuhmu hari ini, aku akan melepaskannya. Hua Hu Xiang tersenyum. Aku benci orang yang tidak menepati janjinya. Ningki tersenyum tipis. Terus, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hua Hu Xiang mengejek. Dengan Hua Ye Yu di sisinya, dia penuh percaya diri. Bahkan jika Ningki memiliki dua kaki lagi, dia tidak akan mampu mengalahkan Hua Ye Yu. Hari ini adalah hari kematian Ningki. Kamu benar-benar berbakat, tapi sayang sekali kamu bukan anggota dari lima sekte ilahi racunku. Hua Ye Yu memandang Ningki dan berkata dengan lemah. Kamu benar-benar berani membunuhku. Apakah Anda tidak takut kalau para tetua dari sekte Cloud Rissing saya akan menemukan masalah dengan sekte lima racun ilahi Anda? Ningki memandang Hua Ye Yu dengan rasa ingin tahu. Sekte Cloud Rissing. Sekte ilahi lima racun. Benar saja. Kaki Uziwei dan Longli Sui menjadi lunak dan hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa latar belakang orang-orang di depan mereka begitu menakutkan. Orang itu adalah murid sekte dalam dari sekte Cloud Rissing. Tapi apakah murid sekte dalam layak dibunuh secara pribadi oleh pemimpin sekte lima racun ilahi? Sepertinya dia terpikat ke sini oleh sebuah tipuan. Selain terkejut, setiap orang memiliki sedikit keraguan di hati mereka. Tidak akan ada yang tahu. Setelah aku membunuhmu, orang-orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Dan teman-temanmu di sekte Cloud Rissing juga akan mati. Kamu punya banyak musuh. Apa menurutmu klan Tuoba yang membunuhmu? Atau aku? Hua Yeyu tersenyum tipis. Tidak bisakah kita melarikan diri juga? Wu Ziwei dan Longlis Hui mengepalkan tangan mereka dan pikiran untuk mundur muncul di hati mereka. Mereka ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi saat ini, semua orang dikunci oleh aura. Tampaknya jika mereka bergerak dengan santai, mereka akan terbunuh. Berengsek, mengapa saya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Ah, aku tidak ingin mati di sini. Kalau saja surga memberiku kesempatan lagi. Begitu, kamu berencana untuk menyalahkan keluarga Tuoba. Nah, pada saat ini, kamu memang bisa melakukannya. Ningki mengangguk. Kamu sepertinya tidak takut mati. Hua Yeyu sedikit mengernyit. Tentu saja aku takut mati, tapi hari ini bukanlah hari kematianku. Kakak senior ketiga, kamu bisa keluar sekarang. Ningki tersenyum tipis. Kakak senior ketiga. Dia masih punya cadangan. Wajah Hua Yeyu dan Hua Wuxiang tiba-tiba berubah. Adik kecil, serahkan Hua Yeyu padaku. Kau urus yang lain. Sebuah suara yang indah terdengar. Di saat yang sama, sosok Jiangking telah muncul di depan Hua Yeyu seperti kilatan petir. Kamu adalah murid sejati. Wajah Hua Yeyu menunjukkan ekspresi ngeri. Bagaimana mungkin, saya telah mengirim orang untuk mengikutinya. Dia tidak punya kesempatan untuk mengirim pesan. Wajah Hua Wuxiang menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Saat ini, Hua Yeyu sudah bertarung dengan Jiangking. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, namun Jiangking adalah murid sejati dari sekte Cloud Rishing. Metode kultivasi dan keterampilan bela dirinya sedikit lebih baik daripada Hua Yeyu. Hua Wuxiang, aku sudah melepaskanmu berkali-kali. Masih bisakah kamu melarikan diri hari ini? 687. Kematian Hua Wuxiang. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Duan Yingjun pasti akan mati. Hua Wuxiang berkata dengan panik sambil mundur. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Ningki. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Saya telah melakukan apa yang saya bisa. Selebihnya, terserah Tuhan. Ningki tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Hua Wuxiang. Ibu, selamatkan aku. Hua Wuxiang meraung putus asa. Wuxiang. Seru Hua Yeyu, tapi dia terjerat oleh Jiangqing dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa melihat tangan Ningki mencengkram leher Hua Wuxiang. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melawanmu lagi. Hua Wuxiang memohon belas kasihan dengan air mata mengalir di wajahnya. Celananya sudah basah. Di kehidupanmu selanjutnya. Ningki tersenyum tipis dan mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Leher Hua Wuxiang dipatahkan olehnya. Hua Wuxiang tidak langsung mati. Dia bertahan beberapa saat sebelum meninggal karena mati lemas. Melihat pemandangan ini, mata Hua Yeyu hampir melotot. Saat perhatiannya teralihkan, dia dipukul di dada oleh Jiangqing. Melihat bahwa dia akan mati di tangan Jiangqing, Hua Yeyu mengutuk Ningki dengan marah. Ningki. Saya ingin Anda menderita siksaan yang mengerikan selamanya. Sesaat kemudian, dengan keras, tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan melesat ke segala arah. Keterampilan melarikan diri Jiangqing melihat pemandangan ini dengan wajah pucat. Dia melarikan diri. Ningki sedikit mengernyit. Junior kecil, jangan khawatir. Seluruh tubuhnya berubah menjadi 10.800 tetes darah dan melarikan diri. Keterampilan kabut darah tingkat ini tidak dapat pulih dalam waktu kurang dari 10 tahun. Setelah 10 tahun, dia paling banyak dapat pulih. Ke alam Douzun. Lagi pula, keterampilan pelarian darah tidak hanya menghabiskan esensi darah tubuh tetapi juga roh. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menerobos ke alam Douzun lagi. Kata Jiangqing. Ningki merasa lega saat mendengar ini. Dia khawatir Hua Yeyu akan menyerang Ning Suandong setelah melarikan diri. Sekarang sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Pertempuran sudah berakhir. Sebelum Wu Ziwei dan Longli Suipuli dari keterkejutannya, pertempuran telah berakhir. Itu sangat cepat sehingga mereka merasa seperti masih dalam mimpi. Adik kecil, meskipun masalah ini telah diselesaikan, kami masih tidak dapat menemukan keberadaan orang yang ingin kamu selamatkan. Jiangqing mengerutkan ke Ning. Dia seharusnya berada di tangan Hua Siri. Kaka senior, kamu lebih cepat dariku, jadi silakan melakukan perjalanan. Kata Ningki. Ya. Jiangqing mengangguk. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang di tempat. Ningki memandang Longli Sui dan berkata, masalahku sudah terpecahkan. Sekarang giliranmu. Berdebar. Longli Sui berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki, senior, saya salah. Berdebar. 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 Entah itu keluarga Wu atau keluarga Panjang, semua orang berlutut di depan Ningki, bersujud ketakutan. Mereka hanya berharap Ningki akan menyelamatkan nyawa mereka. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Panjang, kan? Ningki berjalan ke depan air menetes naga. Jantung Longli Sui berdetak kencang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, senior, saya memang dari keluarga Panjang. Oh, lalu apakah kamu kenal keluarga Kintang Long? Ningki tersenyum. Itu cabang kami, senior, apakah kamu kenal mereka? Mata Longli Sui dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya keluarga Panjang ada di mana-mana di Dongsuan, dan mereka semua menjalankan bisnis. Mereka mungkin didukung oleh perusahaan perdagangan Longteng. Ningki berpikir dalam hati. Dia dengan santai melumpuhkan basis budidaya Longli Sui dan pergi di depan tatapan tercengang semua orang. Longli Sui tampaknya telah berusia lebih dari 40 tahun dalam sekejap, berubah menjadi seorang lelaki tua berambut putih. Dia menatap kosong ke arah dantiannya yang kosong dan mengeluarkan rawungan putus asa. Semua orang memandang Longli Sui dengan kasihan. Namun, beberapa tetua keluarga Panjang tergerak. Mereka tidak sedih dengan kenyataan bahwa basis budidaya Longli Sui lumpuh. Sebaliknya, mereka diam-diam merasa senang. Sekte awan meningkat. Sekte dalam. Hua Siri mondar-mandir di halaman rumahnya dengan sedikit kecemasan di matanya. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan wajah Hua Siri dipenuhi keterkejutan. Masalah itu, terpecahkan. Itu kamu. Hua Siri memandang Jiangking dengan kaget. Jiangking tersenyum. Ini aku. Adik kecil akan segera datang. Serahkan dia. Demi penatuan Nutao, aku tidak akan membunuhmu. Siapa ini? Aku tidak tahu. Hua Siri mundur selangkah dengan waspada. Hua Wushang sudah mati, dan Hua Yeyu telah menggunakan teknik pelarian darah. Dia tidak akan bisa melakukan apapun dalam 10 tahun ke depan, dan hanya bisa berjuang di ambang kematian. Sekte 5 racun surgawi Anda akan segera runtuh. Jika kamu terus keras kepala, Sekte Cloud Rising tidak akan lagi menjadi pendukungmu. Bahkan jika kamu membuat marah tetuan Nutao, aku akan tetap menebasmu dengan pedangku. Jiangking tersenyum tipis. Wushang sudah mati. Kakak menggunakan teknik Bluetooth Cap. Wajah Hua Siri dipenuhi keputusasaan. Dia tahu bahwa Jiangking tidak akan berbohong padanya, dan itu tidak perlu. Saya memperkirakan adik kecil akan kembali dalam 10 menit. Akhir-akhir ini, dia sangat kejam. Jika dia datang ke sini, hidupmu tidak akan ada di tanganku. Jiangking tersenyum. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Demi tuanku, ampuni aku kali ini saja. Hua Siri memikirkan bagaimana dia baru-baru ini berhasil menembus Dozong bintang 3 dan memiliki masa depan cerah di depannya. Dia benar-benar tidak ingin mati di tangan Jiangking. Adapun dendam antara Hua Wushang dan Hua Yeyu, dia hanya bisa menunggu masa depan terbalas. Apalagi Hua Yeyu belum mati. Selama dia belum mati, akan ada hari di mana dia akan bebas. Setelah itu, Hua Siri berbalik dan memasuki rumah, membawa keluar Duan Yingjun. Saat ini, tubuh Duan Yingjun dipenuhi luka dan memar. Tampaknya lengan dan kakinya patah, dan ada beberapa luka di perutnya yang mengeluarkan darah segar. Hua Siri tidak berniat menyelamatkan nyawa Duan Yingjun, dia hanya ingin menyiksa Duan Yingjun sampai mati. Untungnya, dia masih hidup. Hua Siri bersuka cita di dalam hatinya. Jiangking sedikit mengernyit. Dia maju dan menepuk tubuh Duan Yingjun beberapa kali. Kemudian, dia memberinya beberapa pil pengembalian musim semi. Duan Yingjun menarik nafas dalam-dalam dan membuka matanya. Dia berkata dengan bingung, di mana saya? Senior Jiangking, itu kamu. Saya sudah terselamatkan. Hahaha, Hua Siri, kamu orang tua. Aku, Duan Yingjun, tetap tidak akan mati kali ini. Duan Yingjun tertawa terbahak-bahak, senang dengan dirinya sendiri. Tawanya langsung membuat lukanya berkedut, menyebabkan Duan Yingjun menghirup udara dingin dan meringis kesakitan. Wajah Hua Siri sedikit jelek. Dia ingin menyiksa Duan Yingjun sampai mati karena mulut Duan Yingjun sangat kotor dan dia memarahinya dengan banyak kata-kata yang tidak menyenangkan. Kalau tidak, mengingat karakternya, dia akan membunuh Duan Yingjun dengan tamparan. Tapi sekarang, dengan kehadiran Jiangking, dia hanya bisa diam-diam menahan omelan Duan Yingjun. Aku sudah memberikannya padamu. Apa aku baik-baik saja sekarang? Hua Siri bertanya dengan suara rendah. Ini akan tergantung pada adik kecil. Jiangking tersenyum tipis. 688. Hapuskan kultivasi seseorang. Sekilas, Ningki melihat Duan Yingjun masih hidup. Dia segera menghela nafas lega di dalam hatinya. Adik kecil, aku khawatir dia akan membahayakan nyawa anak itu, jadi aku berjanji padanya bahwa selama dia menyerahkan anak itu, aku akan mengampuni nyawanya. Jiangking bertanya pada Ningki. Terima kasih, si ji ketiga. Ningki menangkupkan tangannya sebagai rasa terima kasih. Metode Jiangking tidak salah. Jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama. Setelah jeda, Ningki tersenyum dan berkata, kakak ketiga, selain berjanji untuk membuatnya tetap hidup, apakah kamu menjanjikan hal lain? Hem, menurutku tidak. Kata Jiangking. Sebuah firasat buruk muncul di hati Hua Siri. Dia memandang Jiangking dan Ningki dengan ngeri. Aku sudah menyerahkannya padamu. Apalagi yang kamu inginkan. Jangan lupa bahwa tuanku adalah Nutao. Flower Creek, kamu sudah lama merusak pemandangan. Ayo, lawan aku seperti laki-laki. Ningki tersenyum. Bertarung seperti laki-laki saja. Dia ingin memukuliku untuk melampiaskan amarahnya. Oh, selama saya sengaja membuat keributan untuk memikat guru, saya akan aman. Memikirkan hal ini, Hua Siri menganggup dan berkata, baiklah. Aku akan bertarung denganmu. Setelah itu diambil waktu untuk menyeduh secangkir teh. Tubuh Hua Siri dipenuhi luka saat dia terbaring di tanah, sedikit kengganan di wajahnya. Kali ini, Ningki belum berubah, tapi dia masih tidak bisa membalas. Bahkan jika Hua Siri ingin bergerak, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pukulan pertama Ningki telah memaksanya berlutut di tanah. Pukulan saja sudah cukup untuk melampiaskan amarah di hatimu. Hua Siri berkata dengan gigi terkatup. Itu tidak cukup. Ningki tersenyum tipis dan dengan kejam menendang dantian Hua Siri. Dengan puff, douki di tubuh Hua Siri langsung bocor. Dan tiannya juga hancur tak bisa dikenali lagi. Wajahnya langsung berubah dari pria parubaya menjadi pria tua yang bahkan lebih tua dari Patriark Ning. Kamu, kamu benar-benar berani melumpuhkan kultifasiku. Hua Siri memandang Ningki dengan putus asa dan meraum dengan marah. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara. Dengan suara mendesing, ia berdiri di antara Ningki dan Hua Siri. Menguasai, guru, selamatkan saya. Wajah Hua Siri menunjukkan sedikit keterkejutan. Penatuan Numen. Jiang King tersenyum dan menangkupkan tangannya. Nu Tao memandang Hua Siri dengan wajah muram, lalu ke Ningki. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil Hua Siri dan terbang. Kakak senior Jiang, Hua si berkolusi dengan orang luar untuk menculik murid sekte tersebut. Seharusnya ada hukuman, bukan? Ningki tersenyum. Jiang King terkejut, lalu menganggup dan berkata, memang, menurut aturan, jika masalahnya tidak serius, dia akan dikirim ke belakang gunung untuk menghadap tembok. Setelah jeda, dia melirik Duan Ying Jun. Dia belum mati, jadi masalahnya tidak terlalu serius. Saya pikir Hua Siri akan diminta menghadap tembok di gunung belakang setidaknya selama lima tahun. Lima tahun, sudah cukup. Ningki tersenyum. Saat ini, Hua Siri tidak memiliki basis budidaya. Selama Nu Tao tidak dapat menemukan ramuan yang dapat memulihkan dantiannya, dengan usia Hua Siri, dia tidak akan dapat bertahan selama lima tahun lagi. Bos, untungnya, kakak senior Jiang datang tepat waktu. Kalau tidak, saya akan disiksa sampai mati oleh orang tua itu. Duan Ying Jun memamerkan giginya dan berkata pada Ningki. Anda beruntung. Ningki tersenyum. Jika Hua Hu Sang dan yang lainnya menggunakan metode ini sebelumnya, masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Saat itu, Ningki bukanlah murid langsung Mengkingling. Tentu saja, dia tidak mungkin meminta bantuan Jiangking. Dengan basis budidayanya sendiri, dia tidak akan mampu menang melawan Hua Siri. Kali ini Hua Ye Yu mengalami kekalahan telah karena salah memilih waktu. Mereka sudah lama kehilangan kualifikasi untuk melawan Ningki. Selanjutnya, Duan Fei Fei melihat Ningki telah membawa Duan Ying Jun kembali dan sangat bahagia. Semua orang penasaran dengan apa yang terjadi. Ningki hanya menggunakan beberapa kata untuk membuat mereka menarik nafas dalam-dalam. Pemimpin Sekte Lima Racun Sekte Ilahi sebenarnya secara pribadi menyergap Ningki. Hua Wu Sang kehilangan nyawanya. Basis budidaya Hua Siri lumpuh. Lalu, dia mungkin akan dikirim ke gunung belakang untuk menghadap tembok. Dalam waktu sesingkat itu, Ningki telah melakukan banyak hal. Pada akhirnya, dia bahkan membawa Duan Ying Jun kembali dengan selamat. Hal ini membuat semua orang terkagum-kagum melihat kekuatan Ningki. Bos, aku terluka parah kali ini. Aku tidak bisa mewakili Sekte untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat. Kali ini, aku harus mengandalkanmu. Duan Ying Jun berbaring di tempat tidur dan berkata dengan lemah. Kamu terluka parah, tapi kamu masih tidak bisa menutup mulut. Ningki memutar matanya ke arahnya. Cedera Duan Ying Jun kali ini mungkin membutuhkan waktu satu atau dua bulan untuk pulih. Namun, bahkan jika dia tidak terluka dan benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, dia hanya akan mempermalukan Sekte tersebut. Tidak akan ada seorang tetua buta berbaju hijau yang akan mengundangnya untuk berpartisipasi. Istana Suci Fang Setelah beberapa waktu kerja keras, Fang Mo sekali lagi kembali ke peringkat seratus di peringkat naga. Melihat pangkat naga kali ini, dia menemukan bahwa Ningki bukan lagi yang pertama. Namun, burung hantu desolate kuno yang semula berada di posisi kedua tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi yang pertama. Pada saat ini, tempat pertama di peringkat naga adalah nama yang sangat asing. Sungai Nafas Kuno Siapa orang ini? Apakah dia naga atau manusia? Wajah Fang Mo menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia ingat bahwa dia belum pernah melihat nama ini di peringkat naga sebelumnya. Namun, dalam waktu sesingkat itu, nama ini muncul di peringkat pertama peringkat naga. Tampaknya beberapa tahun ini benar-benar penting. Ada banyak talenta. Fang Mo menghela Nafas dengan sedih. Saat ini, suara tiba-tiba datang dari luar. Fang Mo keluar dengan wajah muram dan melihat Fang Bai berhadapan dengan seorang pria berotot. Para penjaga dan tetua keluarga telah mengepung pria berotot itu. Apa yang sedang terjadi? Fang Mo berkata dengan suara yang dalam. Fang Bai dengan marah menunjuk pria kuat itu dan berkata kepada Fang Mo, kakak, pria besar bodoh ini berkata dia ingin menantangmu. Tantang aku. Fang Mo mencibir. Hari ini adalah hari dia kembali ke seratus besar peringkat naga. Seseorang datang untuk menantangnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia penurut hanya karena dia kalah dari Ningki? Memikirkan hal ini, Fang Mo memandang pria kuat itu dan berkata dengan dingin, siapa namamu? Tahukah kamu konsekuensi menantangku. Orang kuat itu berkata dengan suara rendah teredam, nama saya Niu Dazuang. Niu Dazuang. Nama bodoh macam apa itu? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan memandang Niu Dazuang dengan mengejek. Melihat budidayanya, dia baru saja memasuki alam kaisar. Dia sebenarnya berani menantang Fang Mo. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mengapa kamu ingin menantangku? Fang Mo mengerutkan kening. Dia dapat melihat bahwa pria di depannya tampaknya tidak memiliki IQ yang terlalu tinggi, jadi dia ingin mengklarifikasi. Tuanku berkata bahwa aku hanya bisa kembali padanya jika aku masuk seratus besar peringkat naga. Aku merindukannya sekarang, jadi aku ingin menantangmu. Kata Niu Dazuang. Tuanmu, tampaknya Tuanmu akan kecewa. Ayo. Fang Mo mencibir. Niu Dazuang mengangguk, dan tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali, berubah menjadi raksasa setinggi enam kaki. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan di wajah mereka. Keluarga Tuoba. Tidak, nama keluarganya adalah Niu. Dia jelas bukan murid keluarga Tuoba. Lalu siapa pria ini? Apakah dia memiliki garis keturunan ras iblis kuno, atau apakah dia mengembangkan teknik budidaya khusus? Ketika Fang Mo melihat penampilan Niu Dazuang, dia merasa itu sedikit familiar. Itu benar. Dia teringat pertarungan antara Ningki dan Tuoba King Feng di lapangan setan surgawi. Ningki juga telah berubah menjadi raksasa seperti orang ini. Namun, pria di depannya telah diubah oleh Ningki. Ketika Fang Mo berkata, ayolah, Niu Dazuang mengira pertempuran telah dimulai. Oleh karena itu, ketika Fang Mo masih linglung, dia mengambil langkah maju dan muncul di depan Fang Mo. Dia dengan kejam meninju. Ketika Fang Mo melihat ini, dia berteriak dengan marah dan melakukan serangan balik. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, Niu Dazuang dengan senang hati meninggalkan keluarga Fang dengan luka di sekujur tubuhnya. Adapun Fang Mo, dia berdiri di tempat yang sama dengan wajah pucat. Dia kalah lagi. Dia kalah dari Dohuang Bintang 1. Aku akhirnya bisa kembali menemui tuanku. Aku sangat bahagia. 689 Sebuah lengan. Sepuluh hari sebelum dimulainya kompetisi pemeringkatan, berbagai murid dalam dari Rising Cloud Sek telah kembali ke sekte tersebut. Beberapa kembali sendiri setelah menerima berita tersebut, sementara yang lain ditemukan secara pribadi oleh para tetua berjubah hijau. Eh, bukankah itu Niu Dazuang? Itu dia. Cepat, beritahu mereka bahwa Mad Bull telah kembali. Aku ingin tahu dengan siapa dia akan mendapat masalah kali ini. Ketika sekelompok murid luar melihat sosok Niu Dazuang, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bisa dibayangkan seberapa dalam trauma yang ditinggalkan Niu Dazuang pada mereka selama kurun waktu tersebut. Niu Dazuang menatap mereka sambil tersenyum. Kadang-kadang, dia bahkan menyapa murid-murid pelayan yang dia kenal. Kemudian, di bawah tatapan iri mereka, dia mengetuk pintu halaman. Dengan derit, pintu terbuka, dan kepala emas kecil muncul. Ning Jin melirik Niu Dazuang dan mengerutkan ke Ning. Siapa kamu? Nak, aku di sini untuk mencari tuanku. Siapa kamu? Niu Dazuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ning Jin, biarkan dia masuk. Suara Ning Ki datang dari halaman. Sedikit kegembiraan muncul di mata Niu Dazuang. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ning Jin hampir jatuh ke tanah karena gerakannya yang kasar. Menguasai. Niu Dazuang sekali lagi berdiri di depan Ning Ki, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Eh, kaisar bintang satu. Tidak buruk. Ning Ki menganggup puas. Setelah jeda, Ning Ki bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda kembali karena mendengar bahwa kompetisi peringkat akan segera dimulai? Niu Dazuang bertanya dengan ragu, persaingan peringkat. Bukankah Tuhan menyuruhku kembali setelah aku mencapai seratus besar peringkat naga? Saya mengalahkan Fang Mo, jadi saya akan menjadi yang keseratus di babak berikutnya. Apakah aku mengatakan itu? Sepertinya, wajah Ning Ki menunjukkan ekspresi aneh. Kamu mengalahkan Fang Mo. Ya, Niu Dazuang menganggup. Fang Mo agak menyedihkan, tapi untungnya dia kembali. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ning Ki tersenyum. Sekte dalam. Aula jubah hijau. Sembilan tetua berjubah hijau duduk di kursi berlengan. Mereka sedang mendiskusikan kandidat untuk kompetisi pemeringkatan. Karena setiap sekte hanya diperbolehkan mengirimkan 10 orang untuk berpartisipasi, kandidat sangatlah penting. Salah satu dari sembilan orang itu adalah Nu Tao. Namun, posisinya tidak menarik perhatian di antara sembilan tetua berpakaian hijau saat ini. Ini karena dia hanyalah Dozun Bintang 1. Tiga dari delapan orang lainnya seperti dia, sedangkan empat sisanya adalah Dozun Bintang 2. Orang yang duduk di posisi pemimpin adalah Dozun Bintang 3, Deng Tong. Selain sembilan tetua berpakaian hijau ini, para tetua berpakaian hijau yang tersisa semuanya memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi daripada mereka. Kualifikasi mereka juga lebih baik daripada mereka dan mereka semua memiliki harapan untuk menerobos ke alam Dozeng. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak tergabung dalam sekte dan tidak peduli dengan masalah Fana ini. Sebaliknya, mereka mencari peluang untuk menerobos. Jarang sekali mereka kembali sekali dalam satu dekade. Kesembilan orang berdiskusi selama setengah hari sebelum akhirnya memutuskan sepuluh orang. Semuanya adalah sepuluh besar murid sekte dalam. Tingkat kultivasi mereka berasal dari ujian hidup dan mati ketiga hingga ketujuh. Sedangkan untuk ujian ke-delapan dan ke-sembilan, berhasil menembus level itu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada kesenjangan dalam warisan Cloud Rising Sec. Banyak ahli yang berhasil menembus tes ke-delapan dan ke-sembilan telah meninggal karena penyimpangan Ki. Kemudian kandidat telah diputuskan. Deng Tong mengangguk lembut saat dia melihat tidak ada yang keberatan. Pada saat ini, dua sosok berjalan masuk satu demi satu dari luar aulah. Mata semua orang langsung menatap mereka. Ning Ki. Niat membunuh melintas di mata Nutau. Sesepuh berpakaian hijau yang tersisa memandang Ning Ki dengan penuh minat. Mereka sudah lama mendengar reputasi Ning Ki, tapi mereka tidak pernah berurusan dengannya. Adapun Niuda Zhuang, yang berada di belakang Ning Ki, dia diabaikan oleh semua orang karena dia hanya Dohuang bintang satu. Deng Tong memandang Ning Ki dengan senyum tipis dan berkata, murid sejati Ning, mengapa kamu datang ke sini? Jika Ning Ki hanyalah kebanggaan surga biasa, Deng Tong mungkin tidak akan berbicara dengannya. Namun, Ning Ki punya identitas lain. Dia adalah murid langsung Meng King Ling. Status murid langsung sebanding dengan status para tetua berpakaian hijau. Oleh karena itu, Deng Tong memperlakukannya setara. Penatua Deng Tong, Penatua Tian, Penatua Fang, Penatua Gu. Penatua Nu. Ning Ki tersenyum dan menyapa semua orang. Selain Nu Tao, semua orang yang hadir memiliki kesan yang baik terhadap Ning Ki ketika mereka melihat bahwa dia sangat sopan dan tidak menjadi sombong setelah menjadi murid langsung dan membunuh pedang ilahi Tuoba. Setelah berhenti sejenak, Ning Ki langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Penatua Deng Tong, saya di sini hari ini karena saya ingin dua tempat untuk kompetisi pemeringkatan. Tempat untuk kompetisi peringkat. Ekspresi ragu muncul di wajah semua sesepuh. Deng Tong mengerutkan ke Ning dan berkata, Murid sejati Ning, kamu ingin berpartisipasi secara pribadi. Tapi Anda sudah menjadi murid langsung. Menurut aturan, Anda tidak dapat berpartisipasi. Ning Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Bukannya saya ingin berpartisipasi secara pribadi. Lalu siapa itu? Deng Tong bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang iblisku dan muridku. Ning Ki tersenyum. Binatang iblisnya dan muridnya. Ekspresi aneh muncul di wajah semua tetua saat mereka melirik ke arah Niu Dazuang. Mungkinkah orang ini adalah murid Ning Ki? Tidak, sama sekali tidak. Nu Tao berteriak dengan suara rendah. Oh, Penatuan Nu, kenapa? Ning Ki memandang Nu Tao dan tersenyum. Mari kita tidak membicarakan apakah sektek laut rising kita akan mengirim binatang iblis untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Mari kita bicara tentang muridmu. Apakah itu dia? Hanya Dohuang bintang satu? Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi peringkat? Nu Tao berkata dengan dingin. Apakah dia dapat berpartisipasi atau tidak? Itu bukan keputusanmu. Sudut mulut Ning Ki menunjukkan sedikit rasa jijik. Setelah melirik Nu Tao, dia melihat ke arah Deng Tong. Dia tahu hanya Deng Tong yang bisa mengambil keputusan di sini. Jika Mengkingling berada di sekte tersebut, dia akan langsung menanyakan dua tempat ini padanya. Wajah Deng Tong menunjukkan sedikit keraguan. Sekte manusia tidak pernah mengirimkan binatang iblis untuk berpartisipasi. Muridmu bisa. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu satu tempat. Murid sejati Ning, apakah kamu puas? Satu tempat. Ning Ki sedikit mengernyit dan kemudian santai. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Deng Tong, kalau begitu ayo kita lakukan. Terima kasih, penatua Deng Tong. Tetua Deng, mohon pertimbangkan kembali masalah ini. Jika sekte Cloud Rising kita menduduki peringkat terakhir lagi karena murid ini, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan dunia? Nu Tao dengan dingin menatap Deng Tong. Tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya sekte Cloud Rising kita menduduki peringkat terakhir. Deng Tong terkekeh. Saat ini, di dalam hatinya, posisi Ning Ki lebih tinggi dari Nu Tao. Dia secara alami senang membantu Ning Ki. Tidak peduli apa yang Nu Tao katakan, hasil ini tidak akan berubah. Melihat ini, Ning Ki sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Deng Tong dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Nu Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ning Ki, apakah kamu berani bertaruh denganku? Langkah kaki Ning Ki berhenti dan menatap Nu Tao, Elder Nu, apa yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Saya yakin murid Anda tidak akan bisa memasuki babak ketiga. Awalnya, Nu Tao ingin mengatakan bahwa Ning Ki tidak akan bisa memasuki babak kedua, tapi dia berhati-hati dan mengatakan babak ketiga. Hem, apa taruhanmu? Ning Ki tersenyum. Satu tangan. Wajah para tetua menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka tahu bahwa Nu Tao memiliki dendam terhadap Ning Ki, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mengajukan tawaran sebagai taruhan. Baiklah, hanya satu tangan. 670. Merancang. Tuan, apakah Anda benar-benar akan bertaruh dengannya? Tapi kekuatanku sepertinya tidak cukup. Kata Niuda Zuang cemas sambil mengikuti Ning Ki. Jika kamu bisa mengalahkan Fang Mo, itu sudah lebih dari cukup bagimu untuk memasuki babak ketiga. Oh iya, bagaimana kamu mengalahkan Fang Mo? Ning Ki penasaran. Itu mudah. Begitu suara Niuda Zuang turun, tubuhnya melebar besar, berubah menjadi raksasa kecil setinggi enam kaki. Kamu mengaktifkan garis keturunan Titan kekuatan raksasa. Ning Ki berkata dengan heran. Garis keturunan Titan yang perkasa. Niuda Zuang mengungkapkan ekspresi ragu. Bukankah ini transformasi dari tubuh Dewa Perang? Ning Ki melirik Niuda Zuang sambil tersenyum. Orang ini bahkan tidak tahu kapan dia telah mengaktifkan garis keturunan di tubuhnya. Dia selalu mengira itu adalah fenomena setelah melatih badan Dewa Perang. Namun, Ning Ki akhirnya mengerti mengapa Niuda Zuang bisa mengalahkan Fang Mo dengan kekuatan Dohuang bintang 1. Tampaknya konsentrasi garis keturunan Titan kekuatan raksasa di tubuh Niuda Zuang seharusnya lebih tinggi dari level awal, tetapi belum mencapai level menengah. Da Zuang, berapa lama kamu bisa mempertahankan kondisi ini? Ning Ki bertanya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa? Kata Niuda Zuang. Waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Lalu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk bertransformasi lagi? Ning Ki melanjutkan. 7 hari. Kata Niuda Zuang. Seperti yang diduga, ini sedikit lebih tebal dari garis keturunan Titan penghancur dunia miliku. Ning Ki tanpa sadar menyentuh hidungnya. Dia membutuhkan waktu satu bulan untuk menelusuri sumbernya, tetapi Niuda Zuang hanya membutuhkan 7 hari. Teknik Dewa Ares dan tubuh Dewa Ares Niuda Zuang telah dilatih hingga tingkat ke-6. Dengan tambahan garis keturunan Titan Herkulean, peluangnya untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat telah meningkat pesat. Mengenai taruhan dengan Nutao, Ning Ki tidak pernah Keluarga Tuoba. Rumah ke-9. Ayah, pedang ilahi Tuoba telah mati di tangan Ning Ki. Seorang pria muda membungkuk ketika dia berdiri di depan Tuoba Feng Kiao. Dia adalah putra kedua Tuoba Feng Kiao dan adik laki-laki Tuoba King Feng, Tuoba King Sui. Dia juga satu-satunya orang di cabang ke-9 yang bakatnya sedikit lebih rendah dari Tuoba King Feng. Dia berada di peringkat 208 pada main ranking dan merupakan Douzong bintang 9. Ketika Tuoba King Sui memberitahunya berita kematian pedang ilahi Tuoba, bukan saja dia tidak terlihat sedih, bahkan ada sedikit kegembiraan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Pedang ilahi sudah mati. Tuoba Feng Kiao tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia bahkan lebih terkejut dibandingkan saat menerima berita kematian Tuoba King Feng. Lalu, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Seorang tetua berjubah hijau dari Cloud Rising Sek membunuh pedang ilahi. Tidak, ketika pedang ilahi Tuoba bertarung dengan Ning Ki, dia tewas di arena. Tidak ada yang ikut campur, Yefutian menjelaskan. Tuoba King Sui berkata ilahi sudah berada di puncak kelas Dozong. Bahkan Dozong bintang 1 pun perlu berusaha keras untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa mati di tangan Dozong bintang 1? Tuoba Feng Kiao berbicara dengan tidak percaya. Menurut berita yang dikirim kembali oleh orang-orang kami dari Sekte Cloud Rising, pedang ilahi Tuoba telah mengaktifkan garis keturunan leluhur klannya. Sebelumnya, dia menyembunyikan hal ini. Kemungkinan besar dia memiliki motif tersembunyi. Selain itu, tubuh Ning Ki juga memiliki garis keturunan ras iblis kuno. Saya pikir pedang ilahi Tuoba mati di tangan Ning Ki karena dia meremehkan lawannya. Kata Tuoba King Sui. Dalam nadanya, dia sengaja menekankan kata garis keturunan leluhur. Memang benar, setelah mendengar kata-kata ini, mata Tuoba Feng Kiao menunjukkan keterkejutan yang lebih besar lagi. Pedang ilahi telah mengaktifkan garis keturunan leluhur klannya. Benar, ini juga menjelaskan mengapa budidayanya melonjak selama beberapa tahun ini. Namun, Ayah, Anda telah memperlakukannya seperti anak laki-laki, namun dia tidak memberitahu Anda tentang berita dia mengaktifkan garis keturunan klannya. Kemungkinan besar dia takut kita akan menggunakan metodenya untuk mengaktifkan garis keturunan leluhur. Orang dengan motif tersembunyi seperti itu pantas mati. Tuoba King Sui berkata dengan dingin. Tidak peduli apa, orang-orangku, Tuoba Feng Kiao, tidak akan mati begitu saja. Paman keduamu sepertinya baru saja keluar dari retretnya beberapa hari yang lalu. Pergi, minta dia keluar dan membawa kembali kepala Ning Ki. Jangan menyebarkan berita tentang hal ini. Tuoba Feng Kiao berbicara dengan dingin. Dipahami. Tuoba King Sui mengangguk. Dia berbalik dan pergi. Senyuman hangat terlihat di wajahnya saat dia berbalik. Setelah kematian Tuoba King Feng dan pedang ilahi Tuoba, posisinya di cabang ke-9 adalah yang tertinggi. Hanya masalah waktu sebelum dia mengambil alih cabang ke-9. Tidak lama kemudian, Tuoba King Sui tiba di halaman yang sepi. Ekspresinya menjadi sangat penuh hormat saat dia dengan lembut berkata ke halaman. Paman kedua, King Sui meminta pertemuan. Masuk. Suara samar seorang pria parubaya terdengar dari halaman. Tuoba King Sui membuka pintu dan masuk. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria parubaya berwajah pucat. Sudah lebih dari satu dekade sejak dia bertemu paman keduanya. Sejak paman keduanya akhirnya keluar dari retretnya beberapa hari yang lalu dan masuk ke kelas douzun bintang satu dari puncak kelas douzong, Tuoba King Sui hanya melihatnya sekali. Tidak disangka dia bisa bertemu dengannya lagi dalam waktu sesingkat itu. King Sui, kenapa kamu datang ke sini? Tuoba Feng Zong mengungkapkan senyuman tipis. Seperti ini. Tuoba King Sui menceritakan hal tersebut. Semakin banyak Tuoba Feng Zong mendengar, semakin dingin ekspresinya. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, saya mengerti. Beritahu ayahmu bahwa saya akan mengembalikan kepala orang ini. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Tuoba King Sui berbicara dan langsung menerobos udara dan meninggalkan tempat ini. Ningki dan Niw Dazuang berdiri di atas kapal perang besar. Kapal perang ini adalah senjata Dou Deng Tong. Ada total dua tetua berpakaian hijau yang menuju ke kekaisaran sembilan wilayah untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Salah satunya adalah Deng Tong, yang lainnya adalah Nu Tao, diikuti oleh Wu Hu, Sima Lin, Lin Deng, dan selusin penjabat sesepuh lainnya. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini senior Ningki, senior Ning. Zong Yin tersenyum sambil berdiri di samping Ningki. Dia memperkenalkan Ningki kepada delapan murid sekte dalam yang tersisa yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Ada pria dan wanita di antara mereka. Tingkat budidaya terendah sama dengan Zong Yin, sedangkan yang tertinggi adalah puncak Dohuang yang telah memasuki gerbang kehidupan dan kematian ketujuh. Dia adalah seorang wanita dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Namanya Feng Zilu. Dikabarkan bahwa dia adalah salah satu keturunan pemimpin sekte Cloud Rising, Feng Ming. Namun rumor tersebut belum terverifikasi. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak mempercayainya. Namun, beberapa tetua berpakaian hijau tidak berani menyinggung perasaan wanita ini. Feng Zilu belum pernah bergabung dengan sekte Cloud Rising akhir-akhir ini. Kali ini, karena persaingan peringkat, penatua berpakaian hijaulah yang menemukannya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa sekte Cloud Rising telah mendapatkan kebanggaan surga karena telah menjadi Doh Zong di usia yang begitu muda. Tentu saja, dia sangat terkejut. Oleh karena itu, ketika Zong Yin memperkenalkan Ningqi, dia dengan penasaran mengukurnya. Senior, kenapa dia yang senior? Dia seharusnya masuk sekte lebih lambat dari kita, kan? Su Zijing mengerutkan kening. Terima kasih telah menonton!